Hai anak-anak, bertemu lagi dengan Miss Anita di video pembelajaran kelas 2. Kali ini kita akan belajar materi matematika tentang membaca jam. Siapa yang disini sudah bisa membaca jam? Ya, kita belajar bersama-sama ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita perhatikan dulu bagian-bagian dari jam. Coba kalian boleh membawa atau melihat jam atau jam tangan kalian, atau jam dinding kalian, maupun jam meja kalian. Di situ, anak-anak bisa melihat ada 3 jarum. Ada jarum panjang, jarum pendek, dan juga jarum yang kecil dan tipis. Untuk jarum panjang itu menunjukkan menit. Jadi, jarum pendek untuk menunjukkan jam. Sedangkan untuk jarum yang tipis itu menunjukkan detik. Nah, kecepatannya pun berbeda. Untuk jarum detik itu dia bergerak lebih cepat. Sedangkan untuk jarum jam, dia bergerak yang paling lambat. Nah, kalau begitu langsung saja ya, kita membaca jam. Sebelumnya, perlu kita ingat, apabila jarum panjang berada tepat di angka 12, jarum menitnya itu berada di angka 12, sedangkan jarum pendek atau jarum yang pendek itu berada di salah satu angka, maka jam dibaca sesuai dengan yang ditunjukkan oleh jarum pendek. Misalkan kita beri contoh yang pertama, di situ jarum panjang berada di angka 12, sedangkan jarum pendek menunjukkan angka 3. Jadi, dibaca pukul 3 atau 03.00. Jadi, sesuai dengan yang ditunjukkan oleh jarum pendek. Oke, selanjutnya, di situ ada jarum panjang menunjuk pada angka 12, sedangkan jarum pendek menunjuk pada angka 5. Maka dibaca pukul 5 atau 05.00. Oke, sudah paham anak-anak? Ini anak-anak bisa langsung kerjakan tugas yang ada di buku paket kalian. Oke, kalau begitu sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Daaah!